Kemarau panjang membuat empat kolong sumber air baku milik perundam Tirta Sujiran Stason Bangka Barat menyusut. Bahkan satu kolong air baku yang terletak di kaki menumbing kecamatan Mentok kering total. Kekeringan ini membuat warga kesulitan mendapat pasokan air bersih. Mas Riani warga Mentok mengatakan kekeringan sudah terjadi sejak satu bulan terakhir. Selain sumur dan sungai mengering, aliran air dari PAM juga tersedat. Berarti artinya susah boh ya? Susah. Kalau air dari PAM boh? PAM juga kering gak ya? Yang misalkan itu gak sakit tangan, tapi semua orang juga kering ya? Berapa lama bu kondisi seperti ini? Yang kering ini mulai satu bulan anam. Satu bulan anam. Jadi sehari-hari ngambil dari sungai bu? Iya. Jadi susah lah bu? Susah. Untuk mengatasi krisis air bersih, pemerintah Kabupaten Bangka Barat mencari sumber air baku baru. Selain itu pemerintah juga menormalisasi aliran sungai. Menormalisasi sungai bubur dalam memperlebar ruang tampungnya dan menormalisasi sungainya supaya debit airnya bisa menjadi jauh lebih besar. Sehingga bisa mensuplai wilayah yang dari sungai bubur ini. Ada kan memang mencapai beberapa wilayah bisa di coveran wilayah ini bisa aman untuk pelanggan. Yang kedua, mencari beberapa titik baru dan solusi baru. Jadi kolom babi dan kolom jelang untuk juga kita intervensi sehingga untuk pelanggan yang di cover oleh kolom babi jangan menjelang bisa aman juga. Sembari menunggu hujan turun dan suplai air perumda melancar, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui instansi terkait menyiapkan mobil tanki untuk penyuplai air bersih ke rumah warga. Desa Gusen melaporkan dari Bangka Barat.